Smartphone adalah candu yang mungkin akan ditafsirkan bahwa kita terlalu lama menggunakan media sosial dan melupakan waktu bahwa kita memiliki kehidupan nyata. Walaupun kenyataannya tidak separah itu, namun bagi beberapa orang, smartphone, atau yang lebih spesifik ke arah ranah games, baik games online maupun game offline, atau media sosial itu sendiri, memang menjadi candu, di mana kita tak dapat benar-benar lepas dari telepon pintar kita, yang mungkin sudah kita anggap sebagai bagian dari hidup kita. Kali ini, kita akan sedikit bicara tentang kualitas teknologi bagi hidup manusia. Sejauh mana teknologi dalam konteks medsos berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia? Manusia, dengan segala kekurangannya, tengah menghadapi era yang tak pernah dihadapi peradaban sebelumnya. Bersatunya kita dengan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, terlepas dari masalah-masalah lain yang menjadi siklus datang dan pergi dalam hidup manusia. Kali ini kita menghadapi hal yang berbeda, sebuah dunia baru, yang kita sebut sebagai dunia maya. Jika pada zaman dahulu, manusia dapat berperang, lalu meneteskan darah dan air mata, hanya karena kesalahpahaman dan perbedaan sudut pandang yang acapkali terjadi melalui kabar burung dari mulut ke mulut. Jika pada zaman dahulu, manusia hanya dapat berdebat dengan kemampuan atau bidangnya masing-masing dalam sebuah forum yang khusus. Jika pada zaman dahulu, manusia hanya dapat menggali ilmu pengetahuan melalui pembelajaran yang mendalam dan memakan waktu yang cukup lama. Jika pada zaman dahulu, kecepatan informasi yang manusia dapat sangat lambat, sehingga dapat perlahan tersaring dengan sendirinya bersama waktu, mengenai berita mana yang benar dan salah. Sekarang, semua itu dapat terhapus dengan sebuah hal yang bernama media sosial. Sebuah tempat yang fanah, namun ada dalam kehidupan nyata. Sebagai sarana kita bicara apa saja dan kapan saja. Tentu merupakan hal yang positif saat kita dapat dengan mudah bicara apa saja dan kapan saja. Didorong kecepatan informasi yang sangat cepat. Namun hal yang jarang dipikirkan adalah dampak negatif yang jarang kita sadari mengenai hal tersebut. Mungkin lebih tepatnya bukan tidak kita sadari, namun sering kita lupakan. Berkaca dari kegaduhan yang sering terjadi saat ini, apapun konteksnya, agama, moral, ideologi, intoleransi, politik, dan masih banyak lagi. Seolah tak pernah lepas dari peran media sosial, yang membuat kita dengan mudah membuat atau menjebar informasi, yang dapat dengan mudah diterima oleh orang banyak dalam hitungan detik. Tak peduli informasi itu benar atau salah. Tak peduli subjektifitas kebenaran dan kesalahan. Tak peduli informasi itu baik atau tidak. Kita dihujani banyak kejadian yang memancing salah satu sifat alami manusia untuk keluar. Ya, rasa ingin diakui. Yang telah kita bahas di video sebelumnya tentang arti menjadi manusia. Manusia, yang sejatinya ingin diakui baik di hadapan orang lain ataupun diri sendiri. Seringkali tak berpikir jernih untuk mendapatkan pengakuan dengan cara apapun. Kita, acap kali berlomba-lomba mendapatkan informasi dengan cepat. Lalu kembali berlomba menjebarkannya dengan cepat. Dan mendangkapinya tanpa ingin mencari tahu lebih jauh tentang hal yang kita terima. Hal tersebut, tentu sangat mudah menimbulkan kerancuan atau perbedaan pendapat. Dikarenakan perbedaan pola pikir orang-orang dalam menerima lalu mengelola informasi tersebut. Hasilnya, adalah yang saat ini sama-sama kita rasakan atau saksikan. Jika kita benar-benar melihat lebih dalam keadaan kita sebagai makhluk yang beradab. Perasaan yang ingin diakui bukanlah sebuah kesalahan. Kemajuan teknologi pun bukan sesuatu yang melulu memiliki dampak negatif. Semua tergantung kita sebagai manusia yang menguasai perangkat yang ada dalam diri kita sebagai sifat alami. Dan sejauh mana, kita dapat mengontrol hal yang kita ciptakan bernama teknologi. Selain perlunya, pendidikan atau penyeluhan lebih jauh tentang pengetahuan kita sebagai manusia dengan segala sifat-sifatnya. Serta pengetahuan mendasar tentang norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Dimana kita sadar status kita sebagai apa dan siapa yang merujuk pada batasan-batasan hal yang patut kita lakukan dan bicarakan. Diperlukan kesadaran yang mendalam bahwa kita sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan akan hal-hal yang memang pada dasarnya belum kita kuasai atau kendalikan. Dan dari kesadaran itu, kita akan belajar mengenai hal-hal yang harus kita lakukan dan yang tidak seharusnya kita lakukan. Lebih bijaklah menggunakan media sosial. Kata-kata ini termasuk untuk diri saya sendiri yang masih menggunakannya sampai saat ini. Dan sadari, terkadang sumber masalah. Dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!